Hai hey everyone selamat datang di channel Indoprojek kali ini saya akan membagikan tutorial cara menaikkan sasis menggunakan SCS tool simak terus Oke jadi pertama-tama siapkan blendernya ya yang jelas sudah terinstall blender lalu untuk video lengkapnya ada di video saya yang sebelumnya yang sudah pernah saya upload Oke kalau sudah kita langsung ke import menggunakan ini ya SGS model jadi tidak seperti biasanya kalau biasanya saya pakai yang SGS model ets2.bmd ya sekarang saya pakai SGS model converter peak nbt.sgs nah untuk pertama-tama setelah memilih import tadi itu kita siapkan directory baru untuk mod tersebut ya jadi karena kita nggak ekstrak apapun dengan menggunakan ini jadi kita harus buat tempat untuk hasil dari ekstrakan dari SGS tool scania 2016 disini ya Oke jadi gambarannya ketika kita memakai Hai apa namanya memakai SGS tool jadi file yang dari instalan game yakni base.sgs ini yang besarnya 3GB ini kita import menggunakan SGS tool dimana dia akan sekaligus mengekstrak dan meng-convert ya Nah hasil convertan itu nanti akan masuk di folder scania 2016 ini yang yang sudah kita set current directory jadi di desktop scania 2016 lalu kita set current as project base seperti ini kita tunggu instalasinya sampai selesai lalu kita pindah ke instalasi game Euro Truck Simulator 2 lalu base.sgs lalu kita klik import nah di dalamnya ini ada dua tab seperti yang saya jelaskan sebelumnya jadi yang sebelah kiri ini untuk khusus model kalau yang sebelah kanan ini untuk model plus animasi karena di file truck ini hanya model jadi kita hanya aktifkan di bagian model scania 2016 nah truck seperti ini oh ya sebelumnya sebelum import kita nyalakan double system console dulu fungsinya biar kita tahu aktivitas yang telah kita kerjakan seperti apa jadi ketika ada error atau apapun pemberitahuannya dari situ oke kita nyalakan dan kita lihat di bagian ini ya converter jadi dia otomatis menggunakan konverter PMX to fix nah ini ada data bahwasannya truck beam yes pit yes piece no peak yes pip no vertis sebanyak 20 265 739 dan material sebanyak 14 seperti itu lalu kita tunggu sampai dia berhasil import Oke jadi sudah berhasil ya seperti ini lalu untuk warning ini kita abaikan saja kita hit dulu Oke langsung selanjutnya kita ke tab ini ya SCS tool Oke kalau sudah kita klik yang bagian ini bagian kotak ini view only model object nah seperti ini Lalu kita naikkan semua modelnya dengan sumber set 0,15 ya Oke kalau sudah kita tinggal apply di bagian objek objek model nah disini ada yang namanya SCS visibility and global tool lalu kita klik apply location and rotation jadi untuk model setelah kita edit kita ubah letaknya eh eh konfirmasinya ada di apply location and rotation jadi kita tunggu sampai dia selesailah eh tandanya adalah ini berada di tengah jadi rotasi dan lokasinya berada di titik 0 seperti itu ini sudah lalu kita bisa hidden lagi jadi kita pindah ke tab yang selanjutnya di bagian view only shadow nah ini kita lihat shadow nya ya karena kita naikkan sasis jadi untuk shadow nya kita hero kan dulu kita hidden lagi nah seperti ini lalu kita seleksi shadow nya lalu kita naikkan jadi GZ1,1 0,15 nah seperti ini lalu kita pindah ke tab object select all dan apply location and rotation karena sama dengan model kalau sudah kita hidden lagi kalau sudah kita hidden lagi terus pindah ke tab sebelah kanannya lagi ada view only glass object nah ini kaca ya jadi termasuk model juga tapi ini bagian kaca kita select all sebelumnya kita pindah ke objek dulu kita select all lalu kita naikkan jadi 0,15 oke setelah sudah kita apply location and rotation biar dia berada di tengah oke setelah sudah kita pindah ke ini ya ke collision nah di collision ini langkahnya juga sama kita naikkan juga select all nah sebelum select all kita pindah ke tab object dulu nah ini objeknya kita select all lalu kita naikkan GZ0,15 untuk collision biasanya pakai parent transform seperti ini ya jadi lokasinya nggak berada di tengah tapi berada di tengah-tengah satu collision ini menyesuaikan modelnya setelah sudah kita bisa hidden lalu pindah ke ini locator view only model locator jadi model locator ini kita tampilkan lalu kita pilih bagian yang tidak kita rubah ya jadi ada di karena karena ini judulnya menaikkan sasis jadi wheelnya kita biarkan biar sasisnya bisa naik seperti itu karena di wheel ada yang namanya collision sendiri jadi dia yang menyentuh ke tanah ya seperti itu jadi kita hero kan kita hidden seperti ini lalu kita cari juga yang namanya ini shd xcrn dan shadow xori sorry so shadow xcrn dan shadow xori kita hidden karena nanti hubungannya dengan shadow ketika ini naik shadow dari truknya juga akan naik jadi kita biarkan seperti ini lalu kita select all setelah select all kita naikkan jadi 0,15 kita enter lalu kita pergi ke tab object kita select all lalu kita apply location and rotation setelah sudah langkah selanjutnya adalah export jadi cuma itu aja ya yang kita edit langkah selanjutnya export export ada di disini ya di kita pilih truknya lalu kita pindah ke objek di bagian paling bawah ada yang namanya export root output object export inclusion jadi disini ada checklist lalu kita pilih tempatnya dimana bezel truk Scania 2016 ya jadi nanti ceritanya kita replace sasis bawaan SJS biar lebih tinggi seperti itu nah ini truk pimp select directory setelah sudah kita pindah ke tab skin nah di tab skin ini paling di bawah ya jangan lupa setel conversion toolnya dimana disini saya conversion tool di desktop saya masuk ke folder conversion tool lalu saya accept nah dia otomatis akan ini ya meset men setting lokasi dari conversion tool saya oke setelah itu kita ke bawah lagi ada yang namanya export panel export panel ini tempatnya ya tempat yang kita export di facial truk Scania 2016 setelah itu select directory nah kita clean converter dulu jadi pastikan bahwasannya di file ini folder conversion tool ini tidak ada folder atau file-file yang ada di sini jadi nantinya biasanya kita untuk penjelasannya maksudnya jadi untuk conversion tool ini di base ini adalah lokasi file-file yang akan kita kita convert ya terus untuk rsrc ini adalah lokasi dari hasil convertan kita terus ketika kita menggunakan blender dia akan membuat file baru yang merujuk kepada basepad directory kita yang tadi kita buat yakni ini Scania 2016 seperti itu oke setelah dipastikan bersih dengan tanda seperti ini ya successfully clean converted data in conversion tool folder setelah itu kita tinggal pack mode disini saya centang auto clean lalu pack mode seperti itu kita tunggu hasilnya jadi dia akan mempersiapkan mesh object dan mendeteksi dimana ada kerusakan atau errornya ketika sudah bersih seperti ini maka bisa dipastikan bahwasannya modelnya ketika di game tidak bermasalah seperti itu oke jadi setelah sudah kita langsung pergi ke conversion tool nah ini dia folder yang tak yang saya maksud jadi dia me ini ya langsung menuju ke folder 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 scania jadi ini desktop scania 2016 jadi dia langsung link ke sini di conversion tool ini lalu hasilnya bisa dilihat di rsrc jadi ini dia hasilnya yang tadi itu ada kesalahan atau kegagalan ya kegagalan blender dalam meng-convert karena saya pakai blender 2.78 jadi seharusnya sudah pakai 2.79 dengan conversion tool yang terbaru namun disini saya masih menggunakan 2.78 itu juga salah satu alasan saya kenapa saya tidak menggunakan ini ya modpacking jadi modpacking ini seharusnya setelah setting default export path kita juga bisa modpacking dimana disini bisa langsung ke directory mod game eurotruck simulator 2 atau american truck simulator seperti itu ya lalu kita beri nama jadi otomatis ketika sudah selesai export dia akan langsung muncul di folder mod seperti itu cuman karena disini saya pakai blender 2.78 C jadi akhirnya tidak saya gunakan karena meskipun digunakan tidak akan keluar di folder mod ya itu setelah sudah kita conversion tool kita pindah ke folder rsrc nah di file ini bisa kita ke add to rsrc lalu zip lalu disini kita bisa pilih yang base yang paling kecil ya lalu disini kita tinggal pilih kasih nama terserah mau kasih nama apa yang disini saya kasih sasis scan nya seperti itu ya oke setelah itu kita oke nah ini dia sasis scan nya lalu bisa kita coba di game ketika di game jangan lupa di mode manager kita aktifkan sasis scan nya yang telah tadi kita buat setelah masuk ke game jadinya seperti ini sasis yang kita buat jadi tingginya seperti ini nah untuk tadi yang saya maksudkan shdx crn dan shdx ori itu adalah pengaruhnya di shadow di bawah sasis ya jadi tidak kita kita rubah karena nanti ketika kita rubah akan naik atau turun akan berpengaruh di sasis eh shadow yang ada di bawah sasis truck ini nah itu dia tutorial dari cara meninggikan sasis menggunakan scs tool mungkin itu aja tutorial kali ini next kita akan coba buat tutorial tutorial lain yang lebih bermanfaat untuk Euro Truck Simulator 2 teman-teman di Indonesia oke jangan lupa subscribe komen like dan share serta sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih terima kasih selamat menikmati